Jadi di Kepengurusan Organda Kota Bekasi, Perlu di 2018-2023, sejak 2019 sampai hari ini, kalau menurut kami, saya kebetulan di dewa pertimbangan sekarang. Saya lihat itu bahwa Organda itu berjalan di luar mekanisme organisasi. Kepengurusan Organda untuk duduk bersama, membicarakan, dan memutuskan program kerja apa yang hasil melakukan Organda mulai dari 2018-2023. Karena semuanya bahwa Organda itu bekerja berdasarkan program kerja yang ditetapkan bersama. Bang Bawang izin, Bang. Itu ketuanya si Abang Stolong sebutkan, Bang. Ketua Organda saat ini adalah Ahmad Cueni. Dan itu masih sah. Masih sah. Jadi kalau orang bilang bahwa Ketua Organda tidak sah, itu salah. Masih sah sesuai dengan SK Kepengurusan yang diberikan di Jawa Barat tahun 2019. Hanya saja bahwa dalam implementasinya, sekarang Ketua Organda itu menurut kami sudah alpah dengan kewajibannya. Salah satu contoh, bahwa surat-surat yang dikeluarkan oleh Organda sekarang, itu semuanya tidak sah. Karena hanya ditandatangannya oleh Ketua. Jadi Organda itu adalah sifatnya kolektif kolegial. Dalam hal ini, setiap surat ataupun keputusan yang dikeluarkan, itu harus dan wajib ditandatangannya Ketua dan Sekretaris. Sikap dari DPD ya gimana? DPD kita sudah kirim surat, tapi sampai DPD saat ini DPD masih mempelajari. Masih pelajari aja, Bang? Oleh karena itulah, makanya dengan kondisi kita yang makin jauh menyimpang, makanya saya dengan beberapa diwam pertimbangan lainnya sepakat, ayolah kita bikinlah acara silaturah ini. Dengan catatan maunya kita, semua datang hari ini, ayo duduk bersama, ayo kita bina lagi organ dan kehidupan seperti apa. Karena apa? Karena tanpa kita bersatu, bagaimana kita bisa maju untuk melaksanakan program organ-nya. Dan saat ini kenapa kami juga makin jauh, bukan ikut campur, karena diwam pertimbangan itu kan masih tidak masuk dalam struktur. Tapi diundang atau diundang, di minta atau di minta, kita bisa datang untuk memberikan apis. Nah inilah yang kita lakukan. Karena apa? Sekarang di Kota Bekasi, kita sama perhatikan, karena kantor organda aja, ketua sekarang tidak mampu menyiapkan. Apakah ngontrak, apakah bagaimana itu tidak ada. Jadi bagaimana ketua organda, bagaimana pengurus duduk bersama, memikirkan program untuk melayani masyarakat. Sehingga saat ini pengusaha-pengusaha datangnya bukan lagi kantor organda, datangnya ke sini. Ke kantor yang lama. Pak yang agak menggelitik, Pak. Ini ketua panitanya apa dari DPD? Sementara ini acaranya di sini, Pak. Saya dari Dewan Pertimbangan DPC Organda Kota Bekasi. Saya bilang tadi, Bang, karena kita udah lihat sekarang ini makin jauh, maka kita Dewan Pertimbangan DPC Organda Kota Bekasi, kita mengambil inisiatif ini. Bikinlah acara silaturahmi. Datanglah semua pengurus, kakau, pengusaha, ayo kita dulu bersama. Organda sekarang, karena dipikul satu orang, organda berat. Contoh sekarang, bagaimana organda dulu bersama, kantor nggak ada. Karena dipikul satu orang. Nah, yang berikutnya, bahwa ada program yang dilakukan oleh ketua organda yang tidak melalui proses kesepakatan dalam program kerja, melakukan pengumutan liar di jalan-jalan raya. Itu jelas bahwa kita, di dalam perusahaan saya, itu kita tidak lakukan. Kapan dan di mana, Drong? Mungkin, Bang, kalau dia di lokasi, seti-seti di mana-mana, itu ada yang berbaju organda. Itu bukan program kerja organda. Tapi program kerjanya organda-tua. Dan uangnya semua, diambil sama dia, dan dibunakan sendiri. Diambil uangnya lebih... Uangnya semua disorkan sama gunpa. Tugas lapangan, ketua, dan dibunakan kita nggak tahu ke mana. Karena itu, dan andai yang disorkan pun, kita nggak mau. Karena itu adalah uang pungli. Dan kegiatan tersebut, sudah ada surat dari ketua DPP, organda-telakarta, KDP di Jawa Barat, KDPC Kota Bekasi, Tembusan Wali Kota, Kapolres, sesarja, bahwa itu adalah kegiatan pungli. Tidak direstui oleh DPP. Tapi sampai saat ini, dilakukan kemudian. Nah, oleh karena itu, makanya kita sekarang, kita tidak mau terlalu jauh, terjerumus. Organda menyimpang dari ADNP. Makanya kita bikin acara seperti ini. Sejak kapan, Bang, diadakan itu, Bang? Mulai 2019, lah. Sampai hari ini. Saya sebagai Ketua Panitia hari ini, dan juga sebagai doang pertimbangan, saya akan ajak mereka. Ketua, Sekretaris, Bendahara, BPH saya akan ajak. Sepanjang mereka mau. Kalau mereka tidak mau, saya akan tetap pergi. Karena apa? Saya masih di Dewan Pertimbangan, saya masih di Tawar Ganda. Ada kesempatan pemerintah juga mau turun tangan, seperti di Dewan Pertimbangan juga mau dukung. Kenapa kita tidak? Kalau orang lain misalnya sudah buta, sudah tuli, tidak dengar lagi, ada orang seperti Pak Dewan tadi. Kenapa kita biarkan? Karena organda ini bukan milik ketua, bukan milik satu orang, tapi milik pengusaha yang dikelola oleh pengurus. Jadi silahkan di sini. Pengusaha mempercayakan usaha ini dikelola oleh organda, tapi organda tidak mau laksanakan kursinya untuk mengurusi organisasi. Dalam acara tadi, saya sangat simak dengan bagus bagaimana keinginan dewa, ketua Dewan, bahwa memang selama ini organda Kota Bekasi tidak mau punya program bekerja. Jadi mitra, misalnya intrannya tidak sulit, maka sulit sekali. Karena otomatis kita berhadapan dengan organda, sudah tidak lagi berupa institusi, tapi banyak faksi di sana. Nah, kita berharap jadikan satu suara, sehingga kemudian kepentingan para pengusaha di bawahnya, baik penumpang maupun barang, maupun tersebutnya, itu bisa disampaikan kepada penelitian daerah. Kepentingannya ya. Itu lagi. Terima kasih.